Daisuke Sato merupakan pemain Persib Bandung berkeluarga negara Filipina. Pada gelaran BRI Liga 1 2022-2023, antara Persib versus Bayangkar FC, ia mencetak gol pembuka pada menit ke-37. Hasil akhir panggung biru menang 2-1 atas Bayangkar FC. Selain Daisuke Sato, gol kedua Persib oleh Davide Silva. Dalam pertandingan tersebut, Daisuke Sato sempat tumbang setelah disikus secara sengaja oleh seorang pemain asing Bayangkar FC. Tujuan itu bermula ketika akan terjadi sepakan pojok untuk Persib di mulut gawang Bayangkar FC, namun wasit tak menganggap pelanggaran yang bisa berujung tendangan penalti untuk Persib, meskipun ulah pemain Bayangkar FC tersebut tertangkap jelas kamera. Sejatinya Daisuke Sato dipanggil untuk memperkuat tim Nas Filipina di ajang FIFA Match Day, namun dirinya tetap bertahan dan berkontribusi untuk Persib. Sato mendapati janjinya kepada Luis Mila untuk terus berkontribusi untuk tim, meskipun harus mengorbankan pemanggilan tim Nas Filipina. Dengan tambahan 3 poin, Persib Bandung bertahan di posisi 2 dengan 59 poin dari 30 laga. Unggul 5 poin dari Persib, Yogyakarta yang berada di posisi 3 dengan 54 poin. Sementara Bayangkar FC tertahan di posisi 7 kelas men sementara BRI Liga 1 dengan 44 poin dari 31 laga. Karitaker Bayangkar FC, Gendut Doni, menilai strateginya berantakan di babak pertama. Banyak benturan terjadi. Pemain Bayangkar emosional, lepas kontrol hingga sulit menjalankan instruksi dengan baik. Memang di awal pertandingan, banyak terjadi benturan-benturan sehingga banyak pemain yang lepas kontrol emosinya. Itu yang mengakibatkan tim kami Bayangkar banyak boleh dibilang lost control. Jadi taktikal, jadi berantakan. Papar gendut usai laga. Dikatakan Mila, tidak mudah untuk bisa memenangi laga ini, terlebih dengan skor mencolok. Karena The Guardian juga menurutnya tampil dengan sangat baik. Bahkan Maung Bandu ditekan habis selama 15 menit terakhir dan tim lawannya harus bisa menyamakan kedudukan. Tak mudah untuk memenangkan pertandingan dengan banyak gol, itu tidak mudah. Menurut saya, tim bermain menghadapi lawan yang bisa dikatakan sebagai big match. Tetapi, kami bisa menghasilkan banyak peluang dan menguasai jalannya pertandingan. Terang Luis Mila dalam jumpa Paris Usai Laga. Luis Mila tidak menampik bahwa ada kepanikan yang dialami timnya ketika lawan bisa memperkecul skor.